Intro Oke baik, terima kasih rakan-rakan media Hari ini kami dari penyidik Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan Telah merampungkan pemeriksaan terhadap ketiga tersangka Terhadap dengan nama AZ, R, dan M Kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut Kami dari penyidik mengambil kesimpulan satu Bahwa ketiga tersangka tersebut Tidak terlibat peredaran jaringan narkoba Yang kedua Ketiga tersangka tersebut Atas nama AZ, R, dan M Itu adalah murni sebagai pengguna narkoba Yang artinya mereka adalah korban dari penyalahgunaan narkoba Kemudian yang ketiga Sesuai dari peraturan SEMA Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 Dan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Yang mengatur tentang jumlah barang bukti Narkoba, sabu Ya itu sudah diatur ya Maka kami dari penyidik mengambil kesimpulan Ketua ada ketiga tersangka AZ, R, dan M Kita lakukan assessment Dan rehabilitasi Dan kita berkoordinasi dengan BNK Jaksel Hari ini kita melakukan assessment Kepada ketiga tersangka tersebut Dan hari ini juga Saudara AZ M dan R Kita tempatkan untuk melaksanakan rehabilitasi Di balai rehabilitasi pemerintah di Lido Selama 3-6 bulan Itu saja rekan-rekan Ada yang mau tanyakan? Untuk dibawa ke Lido-nya pemerintah sudah hari ini? Tadi sudah dibawa ke Lido Di jam berapa? Tadi sekitar jam 4 sudah kita dorong ke Lido Untuk melaksanakan rehabilitasi di sana Untuk pemilihan alasan segera di Lido kenapa? Karena Lido adalah rehab pemerintah Dan rehab yang sesuai aturan pemerintah Tentu saja kita laksanakan di Lido Kemudian ini juga sebagai Bahan pelajaran bagi kita Bahwa yang namanya pengguna Memakai Ya memang harus kita rehabilitasi Kalau pengedar Kita langsung laksanakan tindakan tegas Ya tanpa pandang dulu Untuk pengguna kita sembuhkan Namanya pengguna Orang yang terjerat Orang yang korban penyalahgunaan Ya kita bantu mereka Dengan rehabilitasi Agar mereka dapat kembali ke masyarakat Dan bisa sembuh Jadi terjerat narkoba lagi Untuk pengamar sendiri kan ini yang berdua kali ya Bang Kira-kira ada perbedaan gak sih dari pertama sama yang kedua Kalau yang pertama kan ganja ya Kalau sekarang itu sabu ya Bentuk kita mengacu pada peraturan-pergunaan saja ya Kalau memang barang buktinya di bawah SEMA ya Kita akan lakukan rehabilitasi Dan juga memang mereka ketiganya tidak terbukti Tidak terbukti sebagai pengedar ya Mereka hanya korban penyalahgunan Mereka hanya pengguna saja Artinya proses hukumnya sendiri? Untuk proses hukum tetap berjalan Ya proses hukum tetap berjalan Sembari melaksanakan Mereka melaksanakan asesmen dan rehabilitasi di Balai Rehabilitas di Lidu Ya Bersambung saja rekan-rekan? Untuk pengurusan sekarang Alasannya sendiri apa Bang? Apa? Alasannya sendiri dan menggunakan narkoba sampai sekarang kan mungkin kemarin belum dihasil Alasan menggunakan narkoba ya Itu tidak bisa kita umumkan ya Itu privasi orang Ya itu privasi Itu pribadi orang ya Silahkan masyarakat yang menilai Ya Cukup? Cukup menanggap Terima kasih ya Terima kasih ya